Intro Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menyalurkan bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak inflasi. Bantuan ini diserahkan sebagai upaya menekan angka inflasi di daerah. Inilah suasana penyaluran BLT dampak inflasi di kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Jumat pagi tadi. Sejumlah penerima tampak sedang mengantri menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan senilai Rp300.000. Dalam penyaluran ini terlihat Wali Kota Tanjung Pinang Rahma memantau secara langsung serta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga. Rahma menjelaskan bahwa penerima BLT dampak inflasi merupakan warga yang tidak termasuk dalam data penerima PHK maupun bantuan pangan non-tunai. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kemensos RI. Rahma juga mendorong agar masyarakat yang menerima bantuan ini dapat memanfaatkan bantuan dengan bijak, yakni dengan membelajarkan uang tersebut ke pasar tradisional agar dapat menggerakkan perekonomian serta menekan angka inflasi. Bantuan ini, bantuan yang diberikan data DTKS yang bukan penerima PKH dan BPNT. Artinya apa? Tentu ini juga merupakan perbijakan yang adil dan bijak. Karena PKH kan barusan juga dapat Rp2.100.000 per keluarga. Dan ada juga yang sudah dapat BPNT. Kalau data DTKS kan, tidak semuanya penerima PKH dan BPNT. Diketahui jumlah penerima BLT dampak inflasi di kota Tanjung Pinang tercatat sekitar 8.930 orang. Dalam penyalurannya, pihak Pemkot Tanjung Pinang menyediakan bantuan bagi 6.000 lebih kepala keluarga. Sementara sisanya yakni sekitar 2.300 KK dibantu oleh pemerintah Provinsi Kepri.